Selain menangkap para terduga teroris jaringan Jama Islamia, polisi juga mengungkap sumber pendanaan aksi terduga teroris. Dikitnya ada 13 ribu kotak amal yang menjadi pundi-pundi operasional mereka dalam mengembangkan jaringan terorisme. Kelompok Jama Islamia dipastikan masih eksis di tanah air. Puluhan anggota mereka pun telah ditangkap dan dipindahkan ke Jakarta dari Lampung. Dalam membongkar aktivitas jaringan terorisme, polisi juga mengungkap temuan lain, yaitu anggota Jama Islamia mendanai kegiatan mereka lewat kotak amal yang biasa diletakkan di tempat publik seperti di minimarket. Sedikitnya ada 13 ribu kotak amal yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satunya adalah Lampung. Di Lampung disinyalir ada 4 ribu kotak amal yang menjadi sumber pendanaan kelompok teroris. Polda Lampung saat ini masih menyelidiki ribuan kotak amal yang beredar di sejumlah lokasi publik terindikasi diperuntukkan sebagai pengalangan dana bagi kelompok radikal. Kami sedang melakukan penyelidikan dari semua fungsi yang ada, baik dari fungsi pre-emptif maupun preventif. Ya, dalam hal ini juga kami dari fungsi-fungsi yang ada mungkin melalui para babin kampikmas tentunya akan memberikan edukasi. Ya, agar tidak terjadi lagi hal-hal yang kita tidak inginkan apalagi sampai terpaham-paham radikalisme. Selazimnya, itu artinya sebagaimana seperti biasa, kotak amal itu berada di tempat-tempat peribadatan. Dan itu akan digunakan dengan tujuan beramal. Namun, kalau ada tujuan-tujuan hal yang lainnya, ini menjadikan informasi yang kita akan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan tentunya akan dapat kita simpulkan. Salah satu lembaga yang terseret masalah ini adalah Lembaga Amil Zakat Baitulmal Abdurrahman bin Auf di Lampung. Namun, pengurus Lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf membantah tudingan itu. Kami membantah apa yang ditudingkan atau dirilis oleh Mabes Polri karena aslinya, realnya kotak kami tidak ada 4.000. Cuman 2.700 itu yang monitor data di kami karena apalagi efek pandemi ini, tadinya 3.000 jadi 2.700. Tidak ada 4.000, jadi itu tidak benar. Kotak amal sahabat itu tadi untuk santunan sosial kebanyakan. Tunggung alfa, fakir miskin, anak yatim, itu ya, jumpu. Termasuk sosial ketika ada bencana alam. Pengurus Lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf menambahkan perolehan dana dari kotak amal disalurkan untuk bantuan dan santunan fakir miskin, janda serta anak yatim. Kegiatan pengumpulan dana hingga kini masih berlangsung. Tim Liputan Ayus melaporkan.